Kemudian ada Pak Ahaye, ya kan? Pak Ahaye, Pak Sekolah Limas. Pernyataan Puan Maharani soal masuknya Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahaye di Bursa Bakal Calon Wakil Presiden Ganjaraparanowo tampaknya bukan isapan jempol belaka. Puan dikabarkan akan segera bertemu dengan Ahaye untuk melakukan dialog. Hal tersebut disampaikan Sekretari Jenderal PDIP Hasto Kristianto saat ditemui selesai menghadiri acara peresmian Kapal Kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Juni 2023. Meski demikian, Hasto belum menjelaskan lebih lanjut soal kapan pertemuan itu akan dilangsungkan. Yang menjelaskan masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani membeberkan nama-nama figur yang masuk Bursa Partainya sebagai pendamping Ganjaraparanowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Menurut Puan, ada 10 nama figur yang kini masuk pertimbangan PDIP untuk dibahas, salah satunya adalah Ahaye. Pernyataan Puan pun ditanggapi oleh Deputi Balit Bank Partai Demokrat Syahrial Nasution yang mengatakan masuknya nama Ahaye dalam Bursa Cawapres Ganjaraparanowo sebagai kejutan. Dia bahkan menyebut hal ini sebagai kabar baik untuk seluruh anak bangsa. Syahrial menilai masuknya Ahaye dalam Bursa Cawapres Ganjar tentunya sudah dipertimbangkan lebih dulu sebelum disampaikan kepada publik. Ia pun mengapresiasi sikap Puan yang secara terbuka menyebut nama Ahaye masuk dalam Bursa Cawapres Ganjaraparanowo. Atas masuknya nama Ahaye, Syahrial pun menilai bahwa Demokrat memiliki value penting di mata PDIP.